Terima kasih Sesuai dengan aturan, tadi sudah kami sampaikan kami kenakan pasal 93 Undang-Undang Karantina dan pasal 216 KFHP Itu satu tahun ya dan kita yang akan proses dan nanti juga akan dilakukan rapid test dan kita akan melakukan tindakan tegas Kami terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang sudah mentaati aturan PSBB Dan ini kami akan berikan contoh dan kita harus lakukan tindakan tegas ini supaya kita semuanya bisa menjaga Menjaga masyarakat Jawa Timur supaya tidak semakin meluas tertular Mudah-mudahan ini rekan saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang kena rajia ini hasil rapid testnya betul-betul sehat Tapi kami akan tetap melakukan aturan dan SOP yang sesuai dengan sudah ditentukan Dan kita akan lakukan penahanan 1x24 jam Bahkan dari provinsi sudah menyiapkan makan sahur Dan kita akan lakukan proses sesuai dengan aturan Kita akan lakukan 1x24 jam, kita ada jurisprudensi, ada wilayah tertentu sudah bisa dikenakan pasal 216 Itu karena 3 bulan, nanti kita bisa mungkin sidangnya online Seperti yang di kota Jawa Barat kalau tidak salah Kita akan lakukan ke sana Dan kita akan tunjukkan, berikan kepada masyarakat Jawa Timur Bukan hanya Surabaya yang sedang PSBB Tapi masyarakat Jawa Timur biar paham semuanya Karena angkanya sudah tinggi sekali Tadi yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Ini sudah ada tim gabungan dari Rumah Sakit Tutomo Dari Dr. Joni juga ada, dari tim Dinas Kesehatan ada Kita belum tahu ini hasilnya, silahkan nanti diikuti Dan apabila ada, kita akan lakukan dan Rumah Sakit Rujukan Menur sudah disiapkan Malam hari ini Mereka ini yang 82 yang juga termasuk di sebuah Jawa dan Gerti Apakah statusnya tersangka? Sama, kita Apakah mereka tersangka? Belum, masih dalam proses Nanti kita akan update Besok siang kita akan sampaikan Dan ini sejelas selama 1x24 jam Akan kami lakukan pemeriksaan Secara baik itu rapi tes Ada apa-apa Sampai jumpa